bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh izin saya langsung jajah karena ini sudah menjelang jam 12 ini pertama saya ingin menjawab dulu masalah RTRW tadi karena saya termasuk yang punya sejarah dengan Pak Prof Nelson ini tentang RTRW di saat provinsi menunjukkan RTRW saya lah yang beliau tunjuk untuk menjadi wakil dari Provinsi Korontalo masuk dalam tim penyusunan RTRW dan waktu itu RTRW Provinsi Korontalo itu melakukan revisi penurunan status kawasan itu ya memang jadi masalah di RTRW benar yang dikatakan Pak Upati tadi RTRW itu produknya akademik sih tapi putusannya politis disana itu ya memang jadi momok itu tapi memang tidak bisa kita hindari karena teman-teman di DPR juga punya kepentingan konstituen di daerah A apa yang perlu mereka aspirasikan lewat RTRW itu sendiri cuman memang ini harus dilogikan dalam konsep sehingga ketemulah itu dalam konsep RTRW itu karena walaupun RTRW ini jantung dari perencanaan kapan salah itu ya itu bisa bahaya saya dulu waktu masih periode pertamanya Pak Nelson menyambungin dikatakan Pak Dokter Amir tadi setahu saya pernah mengusulkan isimu Pulubala Limboto Barat itu saya mengusulkan jadi kota satelit Pak mudah-mudahan Bapak tidak lupa itu mengapa? karena tiga kecamatan ini itu merupakan kota transit bukan saja dari antara kabupaten kota seprovinsi tapi antara provinsi lain juga dan ini menjadi bagus sekali perkembangannya karena disana ada bandara ada bandara bahkan saya kaitkan langsung dengan masalah infrastruktur ini terkait juga dengan masalah tadi juga mohon jangan dilihat dari sisi diman saja ini masalah kita bahwa seakan-akan hanya permintaan saja yang bermasalah tapi dari supply juga jadi reformasi struktural harus jalan terus termasuk lewat RTRWP RTRW Kabupaten dan ini harus jalan terus kenapa? ada masalah supply mungkin ada seperti tadi ada jalan yang masih belum diselesaikan ada tadi karena masalah lahan yang statusnya di RTRW lama masih statusnya lain sehingga itu perlu dirubah statusnya di saat revisi tata ruang wilayah mohon maaf Pak memang itu benar tapi memang itu karena masih data lama dan memang di RTRW itu seperti itu di dalamnya itu klaim Pak ada hutan tapi disana padang sapana itu tapi itulah fakta tidak bisa kita lepas itu CA Tangale itu itu ya mohon maaf termasuk saya mempertahankan padahal di sebelahnya itu sudah kebun tapi kan di sepanjang jalan yang mau ke arah apa dulu Gorontal Utara itu kan masih bagus hutannya dan itu penting iya itu nah ini yang menjadi catatan itu yang pertama yang kedua ini masalah pajak ada sejarah Pak di provinsi ini waktu terbentuknya provinsi sekitar 3 tahun itu Pak Fadel itu ngomong ke saya kita naikkan pajak ya uh jangan dulu Pak Go jangan dulu kenapa Pak setiap kenaikan satu pajak akan menurunkan satu konsumsi ada namanya dalam teori itu marginal provinsi Tito Consum akan turun satu pajak setiap kenaikan ini nah ini pemerintah harus hati-hati kalau tidak diimbangi dengan kinerja yang baik termasuk penataan dari RTRW ya karena itu disana adalah muara perencanaan bukan tidak mungkin pajak ini bisa bermasalah itu yang pertama yang kedua di pajak juga itu Alhamdulillah luar biasa ini Pak Bupati karena sudah membentuk dipenda ya ada tiga yang jadi masalah ini Pak pertama di dipenda ini harus betul-betul di tata benar yang dikatakan Pak Amir Aram tadi pertama kemampuan konseptual orang-orang yang tetap di dipenda ini termasuk di dalamnya bagaimana menghitung pajak dan menaksir pajak itu itu yang Pak jujur saja di Kabupaten Gorontalo itu ada 15 industri manufaktur Pak dan ini yang sering saya sampaikan ke Pak Upat Pak apa mereka itu sudah didatangi teman-teman di apa di dipenda ya tertinggi di provinsi itu di yang yang ketiga itu cuma ada 3 industri manufaktur di sana tapi di Kabupaten itu ada 15 Pak 15 industri manufaktur termasuk pabrik kelapa dan seterusnya dan seterusnya itu data BI bukan data saya ya dan ini sumber pajak sumber pajak ini yang perlu di kita menjadi sumber yang kedua yaitu kemampuan manajerial di dipenda ini ini penting bagaimana menata kelola keuangan ini dengan baik perlu memang ada pelatihan-pelatihan ya kalau insya Allah ke depannya saya tahu Ibu Sekda ini ahli administrasi dan beliau sangat fokus di situ mudah-mudahan dengan masih PLT ini bisa mentransformasi ke apa staff-staff yang lain untuk bagaimana kemampuan manajerial di dipenda itu perlu ditingkatkan sehingga ini menjadi sumber pendapatan itu iya iya ini yang jadian terus yang saya yang ketiga ya menarik tadi masalah IPM yang disampaikan Pak Alyon masalah pertumbuhan tetapi upaya PMDA sekarang yang saya lihat ini sudah cukup baju trennya cukup bagus memang yang jadi masalah karena pembaginya itu besar penduduknya besar memang jadi memang ini jadi tantangan wilayahnya masih cukup luas meskipun sisa 15,3% tapi itu masih cukup luas dan di dalamnya ada penduduk yang begitu banyak variabilitasnya begitu tinggi tingkat pendidikannya juga begitu tinggi jadi tantangan ini karena di data itu yang bekerja lulusan SD itu masih ada 43,4% ini data BPS di Kabupaten tertinggi itu ya semua sektor itu nah ini yang perlu kita dorong terus benar ini katakan Pak Amir Aram tadi dan ini yang apa kedepannya perlu kita genjur terus terus yang keempat nampak tapi ini ya perlu juga koordinasi dengan apa seperti ayam memang data BPS juga ini kadang kita perlu apa saya lihat tren industri pengelahan itu stagnan itu 0,4% terus saya coba lihat trennya itu dari dari periode pertama Pak Bupati sampai sekarang itu 0,4% sementara dari dari primer ke sekunder ini ya harus kita harap ini dia langsung loncat itu loncat ke industri jasa yang notabene itu lebih banyak konsumsi sementara kan yang olahan ini yang kita harapkan itu yang betul-betul mampu menyerap tenaga kerja sehingga disana ada penarik penggandangnya lebih besar dan ini yang perlu kita terus dorong itu saya tidak tahu tapi masa di Kabupaten Gorontalo lebih banyak industri manufaktur yang bergerak datanya hanya 0,04% mungkin perlu ada koordinasi mohon maaf saya kena dengan teman-teman di BPS ini apakah sudah seperti itu tapi yang disampaikan seperti itu dia tidak bergerak itu Pak stagnan itu dia data itu apakah seperti itu padahal disini kan investasi jalan itu yang saya lihat itu barangkali tiga hal ini yang dapat saya sampaikan empat hal ini karena tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Dr. Amir Aram mudah-mudahan lah bisa jadi masukan buat Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati semoga sukses Pak memang belum kata menakar itu belum tepat karena menakar itu kan takar seakan-akan ditakar yang pedalkan belum itu iya masih butuh waktu untuk ke depannya untuk lebih memproses sehingga kinerja ekonomi di Kabupaten Gorontala akan lebih bagus lagi terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik dan kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut terima kasih selamat menikmati